kempit woooooooooooooooooooooo anjing tolo emang anjing tolo semua anjing tarulah anjing terasa banget anjing dan bang ngisi 2 ribu aja mba anjing tolo yuk buat kalian nih kalau misalnya mau dengar motor gua CBR150 bunyi ZX2.5 kita yuk kita dengerin anjing hahaha gimana suaranya keren kan hahaha anjing nih wang hahaha gak ada ahlak suara ZX2 setengah tuh anjing hahaha welcome back channel youtube gua vlog kali dan video kali ini seperti biasa gua gabut anjing ya sambil jalan-jalan sore aja nikmati sore hari yang gak ya sebenernya gua gabut aja sih hahaha baru macet lagi baru pada balik kerja nih ini by the way jam setengah 5 jam 4.27 ya macet banget anjing baru pada balik kerja gua berangkat ya thank you banget buat kalian semua yang udah support channel youtube gua buat kalian yang belum subscribe langsung aja di subscribe dan buat kalian yang udah nonton video sebelumnya langsung aja di tonton linknya sudah ada di description oke guys gimana penilaian motor gua gimana penilaian motor gua si BR klotok-klotok belum ngebiot egg seribu anjing hahaha yah kayak gini lah nih kalo misalnya kalian mau denger lagi suaranya ngong 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 kan gua basic kan gua gak ada akhlak emang jtx2.5 tuh hahaha aduh saking pengen nyanyi gue pake motor kayak gitu suaranya hahaha ngelubih motor jp gak ada akhlak suaranya tuh hahaha aduh by the way sore hari ini macet banget aduh yah beginilah gua kalo misal gua gabot ya hahaha nah buat kalian belum follow instagram gua langsung aja di follow linknya sudah ada di description ya instagram gua instagram gua aliandescar vlogging langsung klik yang ada di descriptionnya sudah tersedia guys yah sebenernya sore hari ini gua riding tuh cuma pake sendal jepit dan celana gua robek di dengkulnya terus gua gabot banget anjing kalo misal ga percaya nih gua pake sendal jepit doang tuh hahaha saking gabotnya ya sebenernya sih biasanya gua safety cuma karena ini hanya cuma buat konten ya gapapalah nih kalo misal kalian gua percaya nih dengkul gua tuh gue robek anjing celananya dan cuma pake sendal jepit doang suara lagi hahaha ya daripada gua gabot anjing oke ini suara motor jtx nya ngongong 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 anjing macet hahaha suara jtx s2.5 tuh emang ga ada ahlak emang 4 silinder cc2.5 aduh jadi pengen gua tapi larima padahal motornya ga ada buat kecepatannya cuma suara doang anjing gua gua demen banget aduh ini macet lagi aduh anjing kejebak ini salah jalan gua selesai kanan ini coba mundur 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 aduh ada si abang lagi dibelakang oke ntar oke permisi awas misi 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 seber klotok-klotok mau lewat anjing aduh ini si bapak ini mau kemana pak ntar ada mobil gede lo aduh kalau disini tuh biasanya sore macet banget anjing gak gak ada ahlak manusia-manusianya biasa lah indonesia kayak gini makanya macet banget anjing dan kalo misal lu pengen tau nih biasanya kan disitu di depan ada jebatan tuh itu susah banget diaturnya manusia-manusia gak ada ahlak ini gua pake sandal jepit kagak biasa banget anjing hehehe aduh tuh celana gua robek ya jadi mau gimana lagi celana robek pake sandal jepit merek swalow lagi anjing hehehe padahal disitu ada di sup tuh tapi gimana ya disini tuh susah udah mana di supnya cuma kayak gitu doang disini tuh manusia-manusia susah diatur loh kalo misal pengen tau gua sering lewat sini kalo misalkan sore hari sama pagi hari pasti macet disini karena ya manusianya susah diatur ya maklum lah namanya gak plus 62 warganya kayak gitu semua nih kalo lu gak percaya tuh ini dari jalur gua nih udah pada lewatnya sebelah kiri padanya langkah sebelah kiri aja ya pada tolol emang anjing tuh tuh ya kan tolol semua anjing sebelah kiri tuh rame jadi kanan kiri tuh motor sama mobil gak ada ahlak emang manusia-manusia plus 62 tuh kayak gitu semua termasuk anjing agak lah gua kalo misalkan di jalan tuh tertip gua orangnya selaw kecuali gua lagi buru-buru tapi gak kayak gitu juga sih kalo gua masih punya otak gak kayak yang tadi gak pada punya otak gitu kan gila liat lu bayangin macetnya panjang banget anjing ya jadi susah lah nama juga indonesia warganya tuh gak pada kayak gitu semua gitu kan ya gak yuk kita dengerin lagi yuk CBR suara jet x2 setengah anjing yang ada ahlak kaki kepep ngong-ngong anjing suaranya emang ga ada akhlak gue hampir sakit anjing ya mudah-mudahan ya segera gue punya motor ya minimal 600cc lah ya anjing cbr klotok-klotok anjing emang ada akhlak oke kita muter lagi gue pengen tau yang macet yang tadi itu apakah masih macet apa makin panjang macetnya gitu ya gue biasa lah kalau misalnya suaranya kayak gini anjing gabut muter-muter doang ini karena sore hari banyak banget yang pada baru pulang kerja karena ini hari weekday ya hari kerja karyawan pada masuk jadi sedikit ramai jalanan itu ya sebenernya sih kalau misalkan pagi sama sore itu enaknya kita main-main motor gitu bagi yang hobi di motor gitu guys ya makanya sore ini gue gabut banget anjing di rumah gak ngapain yaudahlah gue buat konten gitu ya btw kalau misalkan suara gue nanti ada perubahan mohon dimaklumin aja ya guys karena kamera gue lagi error nih sebenernya gitu ini kamera gue yang satu-satunya lagi nih yang satunya lagi tuh rusak ini yang tinggal yang satunya lagi makanya kalau misalnya nanti sore ada perubahan ya mohon dimaklumi anjing nah panjang anjing jembatannya masih disono belokannya matanya udah kayak gini ntar lu lihat aja dah lu lihat sendiri lah gue paling kesel sebenernya kalau misalnya lewat sini sebenernya ya sore sama pagi tuh kebiasaan banget ngacetnya panjang gak kayak ngantri apaan aja gitu kan nah disini tadi ada disub tuh ada disub disub ada anjing tapi gak ngatur dia di pinggir jalan doang tuh ini disub nih dia cuma begitu doang tuh anjing dia tadi kalau kalau mau bantuin disini nah cuma lebih baru teratur aja kalau tadi yang jalan gua arah ke sana yang berlawanan yang tadi itu pada talol doang cuma kalau misalnya melihat jalur sini ya gak keliatan makanya susah lah warga Indonesia itu susah nying jadi atur-aturnya dikasih larangan dicoba kalau lemang gak ada alat karena bensin gua gak ada yuk kita mampir up pom bensin dulu guys seperti biasa ya nah ini pom bensin kita cari yang enak-enak-enak yang gimana nih ya sini aja lah ya udah jeleset gua tuh kalau ngisi bensin aku pernah enggak pernah pus cuy taruh anjing keras banget anjing tolol ini tolol banget dan seperti biasa cuy gua kalau ngisi bensin dua ribu dua ribu iyalah gua doang yang kayak gini anjing mbak kalau enggak ngisi bensin dua ribu bisa gak boleh dua ribu ya ini mbaknya siapa mbak namanya siapa yati kadang mbak ngisi dua ribu aja mbak iya dua ribu aja iya dua ribu aja iya dua ribu bisa kan iya penuh gak dua ribu enggak tahu yaudah sih ada dua ribu doang nih udah dua ribu aja mbak iya dua ribu oke siap nah jadi gua ngisi dua ribu nih anjing tolol dan mbak ya tuh dua ribu oke aduh tolol banget anjing isi dua ribu ya aduh anjing tolol dua ribu doang bentar banget anjing isi dua ribu simbay sakitawa tolol banget apa bang motornya bang aduh bentar bentar gua mau ngecek dulu ini tadi kunci gua mengok cuy ya mengok kunci gua mengok kewali nih tuh mengok anjing kagak bisa ntar coba lagi nah baru bisa aduh anjing soal tadi masuk air gua habis cuy soalnya nah udah bisa masukin lagi aduh sini awas neng jatuh neng oke kita jalan lagi aduh nonton gini banget anjing ya dan see you next video sampai ketemu di vlog berikutnya see you bye bye dadah